Pemirsa, Hari Pers Nasional tahun 2021 diperingati cukup berbeda di mana HPN tahun ini diadakan di tengah bangsa Indonesia yang dalam kondisi menghadapi pandemi COVID-19. Sebuah tantangan nyata pun sedang dihadapi industri media dan juga para jurnalis saat ini di tengah tantangan ini, Insan Pers, dituntut untuk memainkan peranan yang esensial dalam memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Nah bagaimana peran media di tengah pandemi saat ini? Dan bagaimana industri media dalam menghadapi disrupsi digital? Kita akan membahasnya bersama M. Nuh, Ketua Dewan Pers Indonesia. Pak Nuh, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pertama-tama selamat Hari Pers Nasional dulu untuk kita semua para jurnalis di Indonesia. Bagaimana saat ini Anda melihat dari peran media di tengah pandemi? Ya Pak Nuh, silakan. Saya belum mendengar suaranya Pak Nuh, mungkin masih di mute. Silakan. Terima kasih, Mbak Popi. Baik, silakan. Dan terima kasih berita satu atas perannya yang sungguh sangat luar biasa untuk mengkomunikasikan apa saja yang terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional. Ada beberapa hal barangkali, seperti di pengantarannya Pak Popi tadi itu, memang sama-sama tahu kita ini di dunia pers itu sedang kena double attack. Ya, dua persoalan utama yang sekarang sedang dihadapi. Persoalan yang pertama adalah yang terkait dengan pandemi itu sendiri. Dan tidak hanya dunia pers yang kena, tetapi sektor-sektor yang lain pun juga terkena. Apa yang bisa kita pelajari dari persoalan pandemi itu, tentu yang pertama adalah kemestian kita untuk berubah. Ya, kemestian kita untuk berubah. Karena apa? Karena kalau kita tidak berubah, selesai. Ya, sinyal untuk berubah itu sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya. Tetapi karena masih belum menantang hidup atau mati, maka kita masih enggan melakukan perubahan itu. Tetapi begitu pandemi ini melanda kita, tantangannya hidup atau mati, maka kita tidak ada pilihan lain di dunia media kecuali harus berubah itu. Tantangan yang kedua yaitu tantangan dari disrupsi teknologinya sendiri, disrupsi digital. Oleh itu, dua hal inilah yang harus kita kelola. Sehingga tema besar yang sekarang kita bahas adalah gimana ceritanya, gimana caranya industri media bisa bertahan. How to survive. Tetapi itu saja juga belum cukup. Tapi kita harus menyiapkan skenario how to recover. Tapi itu pun juga belum cukup. Kita harus menyiapkan rangka yang ketiga sekaligus, yaitu gimana ceritanya nanti kita how to thriving. Jadi untuk melompat, menutupin kelemahan-kelemahan, kekurangan yang kemarin terjadi itu. Saya kira itu, Mbak Bobi. Oke, kalau saat pandemi seperti ini kan banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa misalnya tenaga medis adalah orang yang berada di garda terdepan gitu untuk mengatasi COVID-19. Sementara Presiden Jokowi pagi ini tadi menyebutkan bahwa media adalah garda terdepan dalam penyampaian informasi. Sementara kita tahu bahwa banyak sekali, apa namanya, kita harus tahu bagaimana memastikan minimnya distorsi dari komunikasi yang dilakukan para jurnalis dalam menyampaikan berita soal penanganan pandemi ini. Anda sebagai ketua Dewan Per sendiri, apa input yang bisa diberikan soal ini? Itulah yang membedakan antara media-media mainstream seperti berita satu dan seterusnya dengan media sosial. Kalau media sosial itu tidak perlu ceking yang ada di lapangan. Sehingga interaksi antara seseorang penyebar media melalui media sosial sangat berbeda dengan para penyebar informasi yang ada di media mainstream. Mereka harus cek, harus punya fakta dan data. Dari situlah maka interaksi mereka dengan sumber berita itu menjadi intens. Tidak mungkin kawan-kawan jurnalis itu di dalam menyiapkan beritanya kerja dari rumah saja. Tidak mungkin. Di mana kode etik jurnalistiknya? Kalau itu bisa dipertahankan, saya kira tidak mungkin. Mereka harus terjun ke lapangan. Dari situ pula lah, Mbak Pohim. APD saja tidak cukup. Yang sekarang memang mereka sudah punya APD. Itu adalah external iftiar, external effort. Tetapi kita ingin ada yang effort yang tumbuh dari dalam tubuhnya sendiri. Yaitu melalui kekuatan antibody. Disitulah pentingnya kenapa Dewan Pes melihat bahwa kawan-kawan media yang harus turun di lapangan sebagai garta terdepan, itu pun juga harus diberi bekal. Bekalnya adalah bekal vaksinasi tadi itu. Dan Pak Presiden sudah menyetujui, sebelumnya kami juga sudah berkomunikasi dengan Pak Menkes untuk memberikan prioritas vaksinasi kepada insan pers itu di seluruh Indonesia. Prinsip, Alhamdulillah sudah oke. Wacana ini sudah ada ya Pak ya? Dan sudah di okein oleh Pak Presiden begitu, Pak Nu? Jadi tidak hanya Pak Presiden, dari dataran teknis dengan Pak Menkes juga sudah oke. Maka itu tahap awal di akhir Februari nanti, itu akan dilaksanakan paling tidak untuk 5.000 kawan-kawan jurnalis. Tentu nanti akan bertahap, bertahap, bertahap. Dan mudah-mudahan di 2 bulan, 3 bulan ke depan pun juga ada lompatan calon-kawan jurnalis telah mendapatkan vaksinasi itu. Sehingga kita punya double cover. Cover yang pertama adalah APD, masker dan seluruhnya. Cover yang kedua adalah yang berangkat dari dalam tubuhnya sendiri, yaitu memperkuat antibody itu. Makasih. Baik, berita baik untuk para jurnalis, seluruh jurnalis di Indonesia bahwa nantinya di akhir Februari, saya pastikan lagi ini ke Pak Nu bahwa nanti di akhir Februari 2021 ini kita insan pers akan menerima vaksinasi begitu ya, Pak Nu? Iya, tadi juga saya langsung bicara dengan beliau dan beliau sendiri Pak Presiden juga sudah menyampaikan di dalam pedatonya dan sekarang juga kami sedang mempersiapkan nama-namanya siapa saja, alapannya ada di mana, perusahaan persnya apa, supaya tidak salah sasaran. Karena kalau salah sasaran, nah efektif. Ya, mencari vaksinnya sudah susah, salah sasaran lagi. Oleh itu, kita tidak ingin itu dalam waktu satu minggu, dua minggu ke depan kami mempersiapkan data-data supaya tepat sasarannya itu. Oke, sistemnya apakah sudah difikirkan Pak? Apakah sudah ada di dalam pembahasan saat ini? Apakah sistemnya nanti kita akan mengikuti seperti yang dilakukan kepada tenaga kesehatan ataukah ada sistem baru lagi atau berupa blueprint tertentu begitu terhadap insan media saat ini? Jadi untuk tahap awal, Kementerian Kesehatan ini sudah menyiapkan form sebagai tata dasar. Kami di Dewan Pers juga ada nomor induk, ya, semacam nomor induk dari kawan-kawan jurnalis. Sehingga nanti bisa di-crosscheck data itu, dan kita harapkan nanti sebagai langkah awal itu dilakukan di hall-nya Dewan Pers yang ada di Jakarta. Oke, baik. Selain vaksinasi, tadi ada vaksinasi yang rencananya juga akan diberikan kepada institusi. Kesan pers di tanah air ini. Di balik itu juga pemerintah memberikan insentif begitu ya kepada industri media untuk dapat bertahan di tengah pandemi. Kita tahu, Pak, bahwa kondisinya industri cetak misalnya yang saat ini sangat terpuruk dengan hal ini karena banyaknya disrupsi digital di tanah air dan banyak sekali yang dihentikan begitu operasionalnya. Apa input yang bisa diberikan sehingga ini bisa menjadi catatan pemerintah dan juga catatan pihak-pihak yang terkait dengan pers di tanah air? Jadi tahun lalu kami sudah silaturohim ke Pak Presiden menyampaikan ada tujuh hal yang perlu mendapatkan afirmasi dari pemerintah sebagaimana layaknya perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi tema besarnya adalah bagaimana beban-beban itu bisa dikurangi. Karena di saat pemasukan turun, kalau beban tidak dikurangi, maka defisitnya akan melebar. Orangga itu yang kita usulkan adalah beban-beban itu yang bisa dikurangi atau bisa ditunda. Dan Alhamdulillah misalkan pajak untuk kertas, untuk media cetak itu sudah mendapatkan pengurangan. Yang kedua, beban-beban yang terkait dengan perusahaan maupun beban tenaga kerja, pajak-pajaknya pun juga sudah mendapatkan. Tentu ini harus terus dikawal untuk beban-beban yang lain, sehingga pada saat pendapatan turun, kalau bebannya ini masih bisa dikelola dengan baik, maka defisitnya tidak terlalu dalam. Ini bagian dari review model bisnis yang ada di dunia industri media. Oke, terkait dengan insentif tadi. Kalau menurut Dewan Per sendiri, apakah insentif yang disampaikan atau diberikan oleh pemerintah ini sudah cukup begitu untuk melindungi kesejahteraan para insentif di tanah air? Apakah ada lagi yang bisa diafirmasi mungkin oleh pemerintah dan juga Dewan Per terkait dengan hal ini? Pak Nuh. Jadi tentu masih ada lagi, yaitu yang terkait misalkan asal BPJS kesehatan. Intinya, pada saat pendapatan itu turun, maka yang harus kita lakukan adalah pengurangan beban, supaya defisitnya tidak semakin melebar. Pengurangan beban tadi itu bisa langsung dipotong atau bisa direzkidul. Yang tadinya itu dibebankan sekarang seperti listrik misalkan, maka bisa diberikan kelonggaran. Ya, pembayaran listriknya itu tidak di bulan berjalan, tetapi diberikan kelonggaran tarulah 5-6 bulan berikutnya lagi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bicara soal hari pers nasional yang jatuh pada hari ini. Kami jeda sebentar, Pak Nuh tetaplah bersama kami. Kami jeda sebentar, Pak Nuh tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.